Apa kabar Konco Web TV? Jumpa kembali dengan Vatan dalam Warta Media. Tiga berita terbaru yang terjadi di Wonosobo dan Jawa Tengah akan kami sajikan selama beberapa menit ke depan. Dikutip dari media cetak Jawa POS dan Suara Merdeka. Jangan lupa subscribe dulu channel ofisial Wonosobo TV. Berita pertama, alumni SMP 1 Kutowi-Nangun menggagas alumni mengajar dan peduli anak yatim. Alumni Infaklub atau AIC asal SMP 1 Kutowi-Nangun menggagas gerangkan alumni mengajar serta peduli anak yatim. Pegiatan ini dilakukan Senin 8 Agustus di halaman sekolah seusai upacara. Ketua AIC Zain Mustain menyampaikan AIC terbentuk di tahun 2020 yang bersamaan dengan menyebarnya COVID-19 di Indonesia. Sehingga kegiatan donasi sangat membantu masyarakat yang tertampak oleh COVID-19. Gerakan ini memberikan sebanyak 140 bingkisan kepada siswa dan lingkungan sekitar sekolah. Selain itu juga terbentuk kegiatan alumni mengajar, di mana para alumni akan memberikan motivasinya serta menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa di SMP 1 Kutowi-Nangun. Harapannya supaya siswa dapat lebih berprestasi dan lebih bermutu pendidikannya. Kegiatan ini juga diharapkan bisa dicontoh oleh alumni di sekolah lain, supaya bisa membantu adik-adiknya bisa bersekolah dengan semangat dan lebih baik lagi. Berita kedua, Suara Merdeka Network menggelar lomba vlog. Kolaborasi dengan Aqua, Suara Merdeka Network menggelar lomba vlog yang bertema kebaikan alam, kebaikan hidup. Lomba tersebut tidak dikenakan biaya dan ditujukan untuk masyarakat umum se-Indonesia. Manager digital dan event Suara Merdeka Khoti mengatakan, lomba vlog ini digelar untuk memeriahkan Hood RI yang ke-77. Peserta bisa mendaftarkan diri dan mengirimkan karya melalui Google Form. Durasi video yang digirimkan maksimal 8 menit dengan posisi landscape. Video tidak boleh mengandung usul sarah, pornografi, dan ujaran kebencian. Format video dalam bentuk MP4, musik yang digunakan harus bebas hak cipta dan wajib mencantumkan judul serta sumber lagu. Pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 25 Agustus mendatang. Nantinya, pemenang kompetisi berhak mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat, sedangkan 5 video terbaik akan ditayangkan di YouTube Suara Merdeka News dan Kedutv Oficial. Beralih ke berita ketiga, meningkatnya kemandirian 270 keluarga disabilitas Wonosobo. 270 keluarga disabilitas di Wonosobo dapat dinyatakan mandiri. 9 kelompok pendukung disabilitas di 9 kecamatan Wonosobo beberapa waktu terakhir telah beranggotakan 270 keluarga dan terus bertambah. Direktur UCP Roda untuk Kemanusiaan Indonesia Damai Janti Teguh menyampaikan, keluarga disabilitas adalah kelompok rentan yang memiliki peran strategis memahami dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Meski 9 kelompok ini mampu menilai kebutuhan keluarga sendiri, diharapkan ke depannya mereka juga mampu melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah. Wakil Bupati Wonosobo, Mohd Albert juga menyampaikan, pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berupaya memenuhi hak-hak dan perlindungan keluarga rentan, termasuk penyandang disabilitas melalui perda yang telah disahkan beberapa tahun lalu. Terima kasih telah menonton!